Hai itu duduk aja duduk aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi hamdan hamdan kathiran kama Amar Amar alaina bitakwa wassobar ashaduala ilaha illallah al-malikul Akbar wa ashadu Anna Sayyidana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu nabi yulmukhtar Allahumma salli wa sallim mabarik ala hadan Nabi al-adhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhiar wa qala ta'ala audhubillahi minash shantanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Taman ala nabi Muhammad sallu 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 ala n kurabu watuqadab bilhawaiju watu nalu bihir raha'ibu wa husnun khawatimi wa yustaz qamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasi wa nafasi biadati kulli ma'lum ila Allahumma sali salatan kamilatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina muhammadi ni ladhi tanhalu bihir lukadu wa tanfariju bil kurabu watuqadab bilhawaiju watu nalu wa wa husnul khawatimi wa yustaz qamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasi wa nafasi biadati kulli ma'l salu ala nabi ah muhammad ala hadrati nabi al-anabi 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 wa melahat al-arbaat al-khalafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar Osman wa'an radiyallahu anhum wailah hadrati jami'anil kuburi minal muslimina wal muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat mi masyarakil ardi wa maghari biya bari wa bariha khusani al-abaino mahadin wa jadadin wa jadadin wa jadadin wa jadadin wa jadadin wa jaykhina wa jaykhina wa nakhusunil hadrati kiai muhammad baniran wailah hadrati kiai muhammad usman wailah hadrati kiai muhammad jalal iman wailah hadrati kiai madhurum karyonawi wailah hadrati kiai ilyas wailah hadrati kiai muhammad besari wailah hadrati kiai anhum besari wailah hadrati kiai abdullah mursad wailah hadrati kiai kiai radendemang wailah hadrati kiai pangerendemang wailah hadrati kiai radendemang ratu ju chartu ce COVID-19 walah hadrati birawi jaya lima al patiha amm I I hai 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 ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wailah hadrati Muhammad Boniran wailah hadrati Muhammad Usman wailah hadrati Muhammad Jalal Iman wailah hadrati Nyai Madarum wailah hadrati Ya Karyona wailah hadrati Ilyas wailah hadrati Nyai Ageng Muhammad Besari wailah hadrati Nyai Nur Salim wailah hadrati Radin Atmojo wailah wailah hadrati Pangeran Kabupu wailah hadrati Nyai Sumendi wailah hadrati Badrokatong al-Fatihah wailah hadrati Badrokatong al-Fatihah wailah hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wailah hadrati hadrati hadal majlis Allahumah dina'ilas-sabili rosat wakti hajadina min hawaidji dunia wal-akhirah lana walahumul Al-Fatihah Alhamdulillah amin malam hari ini saya dan bapak ibu sekalian dapat hadir di hari hari lahir Pondok Pesantren Oraci yang kelima sekaligus hari lahir Zikrul Hofilin malam Ahad Paeng Engkang Kapeng Songo Pondok Niku Sakjanjani lahirnya setelah Zikrul Hofilin Ahad Paeng Ahad Paeng sudah jalan dua tahun baru Pondok lahir dua tahun kemudian tapi supaya lebih gampang untuk mengingat saya berikhtiar untuk menyatukan hari lahir malam Ahad Paeng sekaligus hari lahir Pondok Pesantren saya tidak membayangkan bahwa sembilan tahun kemudian sejak awal dibukanya tempat ini menjadi seperti yang sekarang Bapak Ibu lihat dari tahun ke tahun Alhamdulillah atas izin Allah banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dan banyak kita mendapati keakbaran Allah hari lahirnya sendiri milatnya sendiri semakin tahun Alhamdulillah semakin meriah walaupun dalam keadaan pandemi apalagi hari lahir yang ke sembilan ini Subhanallah semakin meriah karena dihadiri oleh ibu-ibu dengan pakaian ondel-ondelnya saya nggak membayangkan anda berangkat jam 5 sore dari jam berapa anda dandan dari habis duhur dari subuh dari subuh dari subuh subuh maka saya meyakini semua ini adalah karena keakbaran Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya Allah karena rahman dan rahimnya Allah karena kasih sayangnya Allah saya sering mengatakan banyak kemudian yang bertanya sama saya Gus Miftah sebenarnya apa yang anda pelajari sehingga kemudian semua orang kok bisa anda masuk sebenarnya malam hari ini ada tokoh istimewa yang mau hadir tapi saya minta untuk ngawal Habib Lutfi di Indramayu akhirnya beliau baru bisa hadir untuk besok malam siapa dia? Marshal Hercules Rosaryu seorang legenda dari Tanah Abang dari Indonesia bagian timur Alhamdulillah hari ini beliau mendeklirkan dirinya untuk ngawal Gus Miftah untuk ikut ngaji bersama saya saya ngaji di Bali mbah-mbahnya preman di Bali menjumpai saya Gus Miftah izinkan saya di akhir hidup saya untuk ikut dengan Gus Miftah saya ngaji di Balikpapan preman di Balikpapan datang ke hotel saya Abah izinkan saya ikut Abah saya ngaji di Jawa Barat dimanapun di Sumatera dimana-mana mbah-mbahnya preman ini rata-rata ikut saya sampai kemudian orang mengatakan Gus Miftah itu adalah presiden para pendosa dan saya yakin rakyat saya pasti banyak karena banyak orang berbuat dosa maka siapapun yang merasa dosanya banyak berarti rakyat saya ikilah pilihan presiden menang rakyat kenapa kemudian orang-orang itu kok mau bergaul dengan saya sehingga banyak kemudian orang Gus kok bisa satu dalil yang kemudian sering saya pakai kalau hari ini orang di Youtube banyak di media sosial mengatakan Miftah itu tidak alim saya jawab iya Miftah itu tidak pinter saya jawab iya Miftah itu ngajinya kitab jelek saya jawab iya Miftah itu dalilnya hadis sedikit saya jawab iya Miftah itu hafalan Qur'annya sedikit saya jawab iya harusnya anda yang merasa alim malu dengan saya kenapa yang tidak ngalim saja ada manfaatnya masa anda yang merasa alim tidak ada manfaatnya yang tidak pinter saja ada manfaatnya masa kamu yang merasa pinter tidak ada manfaatnya saya yang punya hafalan sedikit saja ada manfaatnya masa kamu yang hafalan banyak tidak ada manfaatnya betul jangan salahkan saya yang punya sedikit seharusnya kamu malu apa yang bisa kamu perbuat dengan banyaknya ilmu yang kamu punya maka dikatakan kolilum minal yakin khoirum min kasiri minal ilmi wal amal khoismiftah ini ku duene mong tite ilmu mong tite tapi manfaat dan itu lebih saya syukuri daripada kemudian saya ditakdirkan menjadi orang alim tapi tidak ada manfaatnya sama sekali maka ketika kemudian kasus viral gereja saya banyak curhat sama sahabat saya ini Kang Arman Arman Maulana vokalis gigi wah ini berarti semuanya penggemarnya gigi karena semuanya punya gigi opo ati enggak opo ati enggak ada giginya ya bang tapi ada tokoh wayang itu yang tidak pernah nyusu sama mboknya itu juga ada anda tahu siapa tokoh wayang yang tidak pernah mentil mboknya buto cakil karena kalau buto cakil itu nyusu mboknya mboknya susunya hancur saya kasih tahu dan buto cakil itu matinya karena apa karena apa karena kebanjiran kebanjiran air lidah air ludahnya sendiri karena ketika meludah langsung balik ketutup cangkem mbok balik kenapa tadi di awal saya kirim fatihkah untuk mbah saya sampai berawi joyo limo kalau dari mbah putri saya sampai betoro katong barangkali baru kali ini saya baca al fatihkah komplit untuk mbah mbah saya yang dari tadi saya sampaikan dari mbah 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 ilyas sampai kemudian mbah muhammad besari mbah anon besari mbah abdullah mursad mbah raden demang mbah pangeran demang bahen ratu jokulo bin brawi joyo limo atau dari simbah tadi nyai ageng besari sampai muhammad betoro sampai betoro katong masih ingat beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan puasa saya dibuli gara-gara miftah itu ngaku-ngaku gus padahal di awal pengajian 9 tahun yang lalu saya bilang anda gak harus manggil saya gus aku ranggumun mau celok kiai aku gak butuh mau celok guru aku gak butuh saya sama bunda selalu menempatkan diri saya sebagai pelayan buktinya apa anda kesini kita layani sebisa mungkin kita carikan makan enok melayani anda datang kesini tak pasang ke tendok ngelayani jenengan anda datang kesini yang gak bisa kuat nyewa bis minta saya tak kasih sewa bis nanti anda pulang semuanya tak kasih beras 5 kilo pelayan saya cengkem tondok-tondok yang bakal dihadap ke Agustia Allah nah orang bersyukur gitu soalnya cengkem rana sukure padahal saya ngomong-ngomong mencengkemi sugeng dewe ini perwakilan sama Agustus orang mungkin kok kuen 2 jamaah yang 2 jamaah aku ranggaku ngaku nanti jamaah aneh sampean terus ngomong kali gua lawa sisanya orang aku orang aku niku jujur apa ngapusi ya ngerti tau aku itu gak ngapusi weh please jadi Mbak Tenusa dianggap guru Mbak Tenusa dianggap kiai Mbak Tenusa penting niku menggokuloh sama sekali tidak ada kuloniku gila hormat sampai ada yang mengatakan itu pakai gus supaya terkenal pertanyaan saya sederhana berapa banyak sih gus yang terkenal kalau kemudian katakanlah menggunakan gus supaya terkenal pertanyaan saya berapa banyak gus di Indonesia yang terkenal Mbak Ten orang terkenal tidak terkenal masur tidak masur viral tidak viral itu gak ada kaitannya dengan gus kenapa Mbak Ten gak ada hanya Allah yang mampu mengangkat derajat manusia bukan mulutnya manusia maka doanya apa Allahumma lamani'a lima'ataitawala mu'tiyah lima'atawala yang fa'udaljad minkaljad weh orang sedunia nolak Allah mengendaki kira-kira mohon maaf yang menang Allah apa manusia manusia Allah manusia gak ada apa-apanya orang sedunia mengendaki Allah gak mengendaki bisa kejadian enggak maka dikatakan in nama amruhu ida aroda syai'an ayyaku lalahu kun ini ini jawab kunfaya kunnya yang kencang supaya siapapun yang hadir malam hari ini atas kunfaya kunnya Allah yang punya masalah selesai masalahnya amin yang punya doa dikabulkan doa-doanya yang punya hajat dikabulkan hajatnya yang hatinya bersedih Allah gembirakan yang hatinya bermasalah Allah berikan solusi yang keluarganya bubrah Allah jadikan sakinah amin coba in nama amruhu ida aroda syai'an ayyaku lalahu kun 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 gak ada yang gak mungkin bagi Allah maka saya sering berdoa apa ya Allah ya Allah bila mudah bagimu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah bila mudah bagimu apa menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun maka kami orang-orang yang beriman maka kami hamba-hambamu meyakini mudah bagimu mudah pula bagimu untuk memberikan solusi dari masalah yang kami hadapi maka ketika podcast sama Mas Jadi Gus Muta bilang apa tidak ada gembok yang dibuat tanpa kunci tidak ada masalah yang dibuat tanpa solusi belah santai mawon sampai saya bilang sama bunda apa bunda nyetok beras sebanyak-banyaknya supaya apa kalau ada tetanggamu ada jamaahmu gak bisa makan gara-gara gak punya beras silahkan ambil ke pondok kulah ikhlas soalnya apa kulah ini ngomong pelayannya panjenengen kalau kemudian pelayan cangkeme iso ngomong ini ku mergoh keakbarannya gusti Allah tengdonya ini saya ditanya ada dua Pak Rektor ini ada Rektor UNISULA ini kebetulan saya sekarang mahasiswa di UNISULA lho kulah kuliah meneh ngurumang sani kulah goblok tapi kulah bangga jadi wong goblok kelase wong goblok saya besok akhir Desember diundang ke Amerika lho gaga Rektor erong tau kacang kami besok bawa pak Rektor diunik kasihan deh lu sangat sangat jadi ingat lho gulung lho gulung kalau orang Indonesia kan mengatakan begini klasifikasi orang itu hanya ada pintar dan bodoh pintar bodoh cuma dua orang kalau tidak pintar bodoh tapi nanti dulu dalam hasanah bahasa jawa tidak hanya diklasifikasikan dalam dua kategori kalau dalam bahasa Indonesia hanya ada bahasa pintar dan bodoh dalam bahasa jawa kita lihat bodoh pinter ngerti beruh bedanya apa? bodoh pinter ngerti beruh ada empat kan? ada bodoh pinter ngerti beruh ini artinya semuanya berbeda orang bodoh itu kebondoh haknya mudah dirampas oleh orang lain ini malah dirasakan ini Bang Ergulais telpon ini langkah sekedap soalnya kali Abah Lutfi walaikum Maung ini Abah bersama Jamaah nunggu Maung besok datang ini tadi sama Abah Lutfi ini Maung Maung Abah sama Jamaah di hadapan Jamaah ini Maung salam dulu sama Jamaah ini Maung Hercules Maung mengucapkan salam dulu untuk Jamaahnya Abah ini Maung mengucapkan salam dulu untuk Jamaah Oh iya Oh iya boleh boleh ya ucapkan salam Maung Assalamualaikum untuk Jamaah Maung Assalamualaikum Rata yang dikirim sama Maung yang dikirim sama Maung ini Assalamualaikum Waalaikumsalam ah hangel ayo saya kita kandang aja harap kurang bukti apa membahayi pereman saja melu Abah ini membahayi pelawak ya melu terlalu pereman terlalu pereman tapi randu duit mana tadi Gosipang tadi oh ini dirawi Gosipang ini putraan Gosila cici Tadudus Syah hasil asal tempat tangan kagam Gosipang eh kalau terus papat ini kalau bahasa Indonesia klasifikasinya hanya dua apa bu pinter dan bodoh klasifikasi ini Gosipang masuk yang mana masuk yang kedua bodoh gitu saja goblok Gosipangnya goblok kata kau nih Gosipangnya goblok kok pinter jadi jawab goblok oh jawab pinter nah kalau bahasa Jawa itu ada empat bodoh pinter ngerti waruh ini ilmu saya tidak bahas saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak saya tidak bodoh pinter ngerti waruh lah apa pemahamannya orang bodoh kuih haknya mudah diambil oleh orang lain maka anda lihat orang bodoh itu rata-rata gampang ditipu mungkin apa bapak gampang diapusi maka orang-orang yang mudah diapusi itu hakikatnya kebondoh kebondohi bahasa Indonesia ini apa ya kebondoh matamu kebondoh ketelikung ketelikung terikat terikat kebondoh kebondoh sangel angel kebondoh terikat 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 terpenjara jadi orang bodoh itu gampang terikat karena gampang ditipu makanya inilah kosa kata Jawa itu memang luar biasa keilmuan Jawa itu memang luar biasa banyak bahasa Jawa yang gak ada bahasa Indonesia nya banyak banget kayak aku ngomong paman maka yang terjadi adalah little body silitnya gatel kelebuan body ayo sekarang saya mau tanya little body itu bahasa Indonesia nya apa yurah ono silitnya gatel kemasukan mediar apa antas mususi beras itu bahasa Indonesia nya apa mencuci beras berarti gak ada bedanya antara baju dengan beras sama-sama dicuci kalau bahasa Jawa beda beras dipususi baju diumbay betul kok jangankan itu sama-sama kotoran keluar dari silit yang berbeda itu namanya beda kalau bahasa Indonesia nya cuma satu apa tai kotoran coba bahasa Jawa anda lihat keluar dari silit pite lencong 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 keluar dari bokong sapi letong letong keluar dari bokong kambing intil intil keluar dari bokong ayam lencong lencong milo sugeng dari tadi diajak ngaji gak nyambung-nyambung soalnya utaknya kebak telek mula rupanya kayak seneren rikin ajeng dana lak ngereka lori coba orang bodoh kebondo kemudian penyakitnya orang bodoh itu kebondo yang kedua klasifikasinya adalah orang pinter pinter ini biasanya penyakitnya apa? minteri sok keminter sok pintar ini kata orang jawa apa? kebendu kebendu apa bahasa indonesiannya kebendui kebendamannya tak ajar bodoh kebondo pinter sok keminter minteri kebendu kemudian yang ketiga ngerti penyakitnya apa? gak pengertian gak pengertian kebalak ini loh orang jawa yang keempat apa? weroh ragile maroh haroh kelaknat ini 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 berbahasa jawa nanti di transit youtube di transit mawan bodoh kebondo bodoh mudah dihapusi sama orang kebondo pinter sok keminter tukang minteri kebendu ngerti orang pengertian kebalak weroh ragile maroh kelaknat di indonesia sekarang paling banyak mana? nomor dua pinter sok keminter gawian minteri jelas dana bantuan sosial kok disunat gak diberikan kepada rakyat ini ku berarti sok keminter tur minteri pejabat yang seperti itu insyaallah kebendu amin gusmifta gawiannya dum-dum beras pejabat kok gawiannya nyunat beras kalau secara umum ini hanya ada dua pinter dan bodoh saat ini nopo bedoni wong pinter karena wong goblok katerang wong pinter ini wong goblok ini ku biasanya nyun sewu sifatnya jujur lawang pinter malah gawiannya itu kan ngapusi kita kasih contoh real nih dulu tengpondok saya di Lampung itu itu punya khodam punya rewang kalau aku lho nyebut pembantu ini ku betul tak srek yuk asisten rumah tanggal ART rewang 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 di pondok itu kebetulan ditakdirkan oleh Allah goblok ciri kebodohan dia apa gak bisa membaca gak bisa menulis zaman dulu belum ada hp kalau dia pacaran yang dilakukan apa surat-suratan satu ketika rewang pondok ini nerima surat dari pacarnya padahal gak bisa baca gak bisa nulis karena seneng dapat surat dari pacarnya setiap hari suratnya disimpan kalau diakangkan suratnya dicium tapi gak pernah ngerti apa isinya mau diumbang sampai akhirnya ketahuan saya tak tanya mbak itu apa kertas apa kok dicium oh ini gus surat cinta dari pacar saya isinya apa saya gak tahu lo kok gak tahu kan saya gak bisa baca gak bisa nulis akhirnya apa kan jujur tapi gampang dia pusi akhirnya saya bilang mau tahu gak isinya apa dia pengen ngertos mau tahu caranya gimana gus saya bacakan dia protes loh nanti kalau gus minta baca gus minta ikut tahu oh gampang caranya gimana gus saya baca kamu tutup telinga saya berarti lah kupingnya ditutup gak denger gak denger percaya sangel-angel ya sudah kalau gitu gusnya baca tapi telinganya saya tutupi ya akhirnya suratnya kalau waco yang tercinta saya ngempat nguyu nih begitu rambung gus minta tadi denger gak gak kan kamu tutup jujur dan gampang diapusi tapi jujur dia sebaliknya orang pinter itu biasanya gawainnya ngapusi saya punya temen haji nih gusipang tahun 2015 temen saya itu dari Madura dia profesinya sebagai lawyer namanya saya lupa temen dari Madura ini di depan masjidil haram atau di area masjidil haram itu kan ada larangan mamnu'u tadikhin dilarang merokok atau bahasa Arab umumnya itu namanya latashrab addukhan jangan minum asap maka kenapa orang merokok itu membatalkan puasa karena nisbat orang merokok itu sama dengan orang minum mamnu'u tadikhin dilarang merokok temen saya Madura ini tetap merokok dia bul bul polisi datang polisi Arab namanya apa askar datang askar datang haram haram mud mud addukhan dipateni polisinya pergi ngerokok lagi orang NO dilawan kan Madura hampir 100% NO dan orang NO merokok ini yang salah pom bensin karena masuk pom bensin ada tulisan NO smoking ya NO smoking kemarin saya ketemu temen saya Muhammadiyah Gus apa NO sama Muhammadiyah masuk surganya duluan mana NO lah kok bisa karena imannya orang NO lebih tebal dibandingkan Muhammadiyah imannya orang NO lebih kuat daripada Muhammadiyah kok ngotan Gus iya buktinya apa NO membolehkan rokok Muhammadiyah melarang rokok bahkan mengharamkan rokok kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok karena khawatir dengan peringatan pemerintah peringatan pemerintah rokok itu membunuh mu wadih Muhammadiyah dengan peringatan pemerintah lawong NO gak ada yang takut bagi orang NO yang membunuh itu bukan rokok tapi malekat Israel jadi orang NO itu lebih kuat imannya tapi kalau orang Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah atas rokok ya lumrah karena bahaya merokok itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah tidak ditujukan kepada orang NO buktinya apa rokok itu membunuh mu tidak membunuh nu tapi membunuh mu Muhammadiyah jangan memang NO dilawan menyebabkan orang NO orang NO tapi pun pujian seperti aku merokok ya pun pujian seperti ini orang NO bermangan orang rokok pada orang 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 cewek tapi tidak terus orang NO berjalan terwiritan pada orang mengadus rasabunan milolak sholat kudu, wirita milolak Muhammadiyah, ngelaki wongen wongen, 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 sholatnya dilit, sebentar wiritanya lama, kalau Muhammadiyah sebaliknya, sholatnya lama wiritanya, sebentar kawan-kawan saya Muhammadiyah itu kelasnya mat kolamcing komateko salam pelencing begitu rampung sholat, tangannya diangkat, doanya singkat ya Allah kau tahu yang ku mau amin, ini serampung swen NO dan Muhammadiyah itu bukan saling menggunjing, tapi harus saling melengkapi, saling mengkompliti Muhammadiyah banyak maziah NO juga banyak maziah kalau minta bikin perguruan tinggi, bikin sekolah kita harus acungi 4 jempol untuk Muhammadiyah maka perguruan tinggi Muhammadiyah Anda lihat, Universitas Muhammadiyah dimana-mana, luar biasa sekolah-sekolahnya, luar biasa tapi kayaknya, kalau pengajian pinter di mana-mana, ramainya minta ampun saya diundang Muhammadiyah orang 100, pengajian akbar matane, matane, akbar orang 100 sih semuanya punya kelebihan masing-masing soal belajar keuangan saya gosipan harus belajar dengan teman-teman Muhammadiyah mereka luar biasa milah, aku sering ngomong kalau aku ketemu Khutman Paris Khutman Paris, apa khus? Anda tahu nggak bedanya saya yang diegap Kiai dengan pengacara seperti Anda? bedanya apa khus? bedanya satu kalau pengacara, masalah jadi duit Kiai, duit jadi masalah teman-teman saya teman saya Madura ini ngeyel ngerokok lagi wul aku canggungku pahit kalau nggak ngerokok polisinya datang lagi hei, haram mut, matikan matikan polisinya pergi ngerokok lagi akhirnya polisinya jengkel begitu polisinya jengkel dia ngajak teman-temannya askar teman saya ini diangkat mau diajak ke kantor polisi digerak gitu apa yang dia lakukan? uteknya ini luar biasa orang pinter kok begitu dia mau ditarik ke kantor polisi pura-pura bisu mau diangkat juga pura-pura bisu me, me, me me me, me me, me me, me me, me nah, polisi Arab tahu orang buta orang bisu itu tidak dikenai hukum akhirnya apa? dilepas teman saya mah dulu ini lawyer aku mbak hatin ya Allah cangkemmu cacah gitu kamu tobat sama Allah bulan haji kamu bohong akhirnya dia sujud di depan kapak tangannya diangkat ya Allah jangan bisu beneran dek maka saya gak pernah kemudian marah ketika dikatakan miftah itu tidak alim gak apa-apa mafad miftah tidak pinter goblok jangan pernah Anda menganggap saya orang pinter bahkan atau orang alim boten sama-sama belajar lah belajarnya bagaimana saya ingin Kang Arman kenalan dulu sama Jamaah ini jelok micnya untuk Kang Arman ini micnya ini Kang dicapat gak apa-apa Kang ya wah Kang Arman berdiri Kang Arman berdiri ini dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Sapa dulu Jamaah Kang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah siapa tuh oh siapa siapa beliau ini orang Sunda iya jadi Gus bilang juga dikit-dikit bisa bahasa Sunda apa coba kaditu kadunya temen duduk dinyaknya saya aja orang Sunda gak ngerti gak ngerti gimana kabarnya Alhamdulillah milad ponpes oraji yang ke sembilan Alhamdulillah akhirnya bisa datang kesini ya Gus ya amin padahal dari kapan ya oh udah sebelum pandemi iya sebelum pandemi jadi dulu akhir usanah sebelum pandemi Kang Arman mau hadir tapi inderilah kena pandemi dan Alhamdulillah malam hari ini akhirnya bisa hadir tepuk tangan tuh Kang Arman luar biasa saya mau tau mau tanya yang bisa nebak tepat umurnya Kang Arman berapa tak kasih uang 200 ribu saya lah kalau gitu kirain saya tuh Gus Gus yang itu yang pertama tuh berapa 5151 5151 45 yang itu tuh Gus mana 40 40 yang berdiri itu berapa berapa ah yang berdiri yang bener 50 nah itu minta uangnya Bu 50 maju 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 sini gak usah maju coba 50 masih semudah ini Bu Jumur 30 ya Allah 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 itu orang-orang karu-karuan orang-orang 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 belas tunggaknya meletak-meletak kabu nah kalau kalau lubang lanang yang memasaknya ini terus ini sudah dapat uang ah tak kasih uang Oh, gue mau pakaian itu. Ini mana ketuanya? Tak kasih uangnya. Ketuanya mana? Ketuanya mana? Ketua hadrohnya mana? Ketuanya mana? Sini ketuanya itu. Oh, ketuanya janda. Iya. Rondo, rondo. Ini namanya Rojali. Apa? Rombongan janda liar. Nah, untuk Kak Sadro. Alhamdulillah. Gimana Kang Armand? Suasana malam hari ini? Iya, alhamdulillah. Udah lama. Nggak lihat. Nggak lihat kayak gini ya? Iya, betul. Udah lama banget. Ini, saya bisa ngomong HP, kamera, renek HP, harus nyuting jamah, tak ajar. Kesini semua. Besok, minggu depan kita bisa pengajian lagi. Iya. Nggak usah bikin. Acaranya kesini, mawon. Jangan kesana. Kang Armand terakhir, manggung besar gini kapan, Kak? Ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kalau waktu pandemi sih, manggung, tapi ya virtual. Virtual. Kalau hybrid itu, paling banyak 50 orang di dalam ruangan. 50 orang. Ini juga cuma 50 orang. 50 orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aman, 50 orang. Kang Armand. Kang Armand kan, sosok artis yang tidak pernah ada gosip. Enggak ada gosip. Nah, rahasianya apa, Kak? Rahasianya saya bayar semua wartawan. Pelanggaran. Saya bayar semua wartawan. Coba, Kang Armand sama Dewi Gita itu kan enggak ada gosip macam-macam ya, Bu? Padahal menikah udah berapa lama, Kang? Nikah. Nikah mau 28. Sudah 28 tahun? Mau 28. Coba. Pernah bertengkar enggak? Ya, pastilah. Pasti. Kalau bertengkar, menang Kang Armand atau menang Dewi Gita? Pasti Dewi Gita. Saya menang aja, yaudah lah yang menang Anda saja. Sama. Kita kan isti, ikatan suami takut istri. Kalau kita beda lagi, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Di luar enggak tahu ya? Enggak tahu. Guyon, Bu. Untung gue enggak ada di jauh, di Jakarta. Resep bahagia Sakinah Mawadawaroma Menurur Kang Armand. Biar Jamaah tahu nih. Satu sih, jangan ditinggalkan Allah SWT. Itu aja sih. Ini lama-lama bukan jadi vokalis, jadi kiai. Itu wilayah saya, Kang. Kan belajar dari guru. InsyaAllah. Itu kalau lagu-lagu hit yang dibuat oleh Gigi itu, itu inspirasinya dari mana aja, Kang? Ini Buar Jamaah juga yang vokalis. Ini juga ngeri, Kang. Ini suaranya, subhanallah. Kalau lagi nyanyi, persis, kayak pas enggak punya beras. Nyomonten. Soalnya enggak nguarani sing lanang, pedes-pedes. Itu kadang-kadang bikin lagu inspirasinya dari mana? Macem-macem, Gus. Bisa macam-macem dari mana aja sih. Tidak harus dikhususkan untuk apa. Kadang-kadang kan ada seniman atau musisi yang menciptakan lagu harus misalnya dia harus ke gunung dulu. Misalnya menyendiri maksudnya ya. Gue harus menyendiri dulu deh di gunung atau misalnya ke pantai atau apa. Nah kalau Gigi sih kayaknya enggak. Kalau misalnya sekarang bikin album berikutnya kita di studio, yaudah di studio. Ini banyak yang DM. Bah, tanyain ke Kang Arman. Kenapa sih kok namanya Untung? Gigi. Daripada silip? Ini lama-lama Kang Arman juga lucu. Jadi dulu inginnya kita punya band tapi bahasa Indonesia. Dan singkat aja apa. Tadinya tuh macam-macam. Sempat matahari. Tapi dipikir-pikir oh jangan kayak departemen store gitu kan. Udah tutup kan? Nggak jadi. Nah terus akhirnya tuh pas sebelum Gigi tuh orang utan. Karena kan orang utan tuh kan Kalimantan ya. Orang utan maunya. Oh keren. Orang utan keren. Tadulu, tadulu. Jadi kalau orang utan Kang Arman konser di Jogja langsung munyok band. Munyok band. Nggak. Justru itu pas. Tadulu, tadulu. Kata anak-anak. Kenapa? Ntar kalau band kita terkenal kan dulu kan belum terkenal kan. Kalau terkenal ntar kalau MC manggil kita pahil kan orang utan. Disitu pas ketawa pemain drumnya yang dulu Ronat itu giginya itu kelihatan? Nggak, jatuh. Jadi dia belah. Nggak, nggak. Dia jatuh emang baru jatuh terus belah gitu. Terus Bu Jana ngomong Nah kenapa? Gigi lu kenapa? Gitu kan. Kemarin gue jatuh gitu kan. Nah terus desitulah nyelutup. Oh Gigi keren juga ya. Udah simple. Segitu aja. Akhirnya Gigi lah. Gara-gara Gigi yang patah. Anak-anak Sleng sebenarnya protes. Teman-teman band yang udah terkenal protes? Iya kan. Kita dulu sering kumulnya sama Sleng kebetulan. Karena si Thomas sama Ronald tuh seringnya dipotlot. Mereka semua protes gitu. Kayak Bim-Bim, Kakak dan sebagainya tuh. Lu kenapa sih cari Pai waktu Pai masih di Sleng? Kenapa sih cari nama masa Gigi gitu kan? Tapi tiga bulan setelah itu kita pas udah mau ngeluarin album mereka justru nggak sadar gitu. Eh Gigi sampai mana progres albumnya? Jadi udah nggak sadar bahwa Gigi itu ada Gigi. Tapi Gigi itu ada sebuah band. Oh Gigi. Ibu-ibu jangan maaf semuanya. Apa lagunya Gigi yang paling Anda ingat? Januari Magelian Fedli 11 Januari Gimana sih? Januari Magelian Banter Salah Iya banter Salah Ada tanggalnya kalau yang Gigi Ada tanggalnya punya Gigi 11 Januari 11 Januari 11 Januari Oh panas-panas Bukan panas Nakal Nakal Emang paket nasi Panas Ingat refnya doang Panas-panas Nakal Nakal judulnya Panas Nirwana Apalagi Itu yang Yang lagu religius Yang nyetup Nirwana Yang nyetup Nirwana mana? Tua berarti Oh tua Soalnya lagu lama Tahun 90 Lagu tahun berapa itu kan? 94 Oh 94 Oh berarti kamu mutu Muka tua Yang lagu berbau religius Pintu surga Pintu surga tahun berapa kan? Pintu surga itu 16 tahun yang lalu Itu Substansi dari pintu surga itu apa? Kenapa kok pintu surga? Apa namanya Ya kita semua manusia Itu kan liriknya ciptaan Om Taufik Ismail Itu semua manusia memang Semua manusia mencari Pintu surga Tapi begitu sulitnya Kita mencari pintu surga Dan kita memang harus berusaha Oh Esensinya Dan mudah-mudahan Semuanya masuk pintu surga Sekarang Kang Arman mau diminta Nyanyi lagu apa? Pintu surga Itu surga Itu surga Gak sama gigi Masa saya kan pernah ngundang Kang Arman di acara ngobrol bareng Gus Miftah I News TV Masa saya diminta untuk memperagakan gaya Kang Arman panas-panas Panas lah mudah tapi Pas dilihat-lihat Gus kok kayaknya jadi kayak Sule bukan kayak gue Kang Arman nyanyiin lagi apa Kang? Yang minus one yang ada tuh tadinya mau ngomong Kalau gak minus one bisa ngiringin yang orang-orang jelek ini bisa ini Kang Ini dulu ada yang ngiringin Didi Kempot Ini kan rencana mereka mau nyusul Didi Kempot Agak susah apa ya Agak susah Akhirnya 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 bisa Yang akhirnya diiringin sama Ben Akhirnya Yang satu lagi pakai minus one Yuk akhirnya dulu coba akhirnya URONG! Aku udah ngongkong kok Gua aja kaget Kok langsung intro aja? Langsung intro aja Kamu jangan malu-maluin dong Mentang-mentang belum bayaran Pengen cepat ya? Pengen cepat selesai Kalau udah diminta baru Akhirnya kenapa Kang? Akhirnya itu sebetulnya lagunya Ini album religi pertamanya Gigi Waktu album satu, dua, tiga religi Gigi itu bawain lagu-lagu yang sudah legend Jadi lagunya Bimbo, lagunya Chrisye Nah ini adalah lagunya Didi Dukun sama Yongki Tapi waktu tahun lapan puluh berapa ini? Lapan sembilan kalau gak salah Lagu ini keluar Orang tidak sadar bahwa ini sebetulnya lagu religi Oke Karena mungkin waktu itu mas Yongki mengaransemennya tuh Begitu sangat pop Jadi kayak lagu cinta aja gitu Oh ternyata sebetulnya Ini lagu religi? Nah ini diaransemen sama Gigi Ya lebih down, lebih apa sih Lebih santai gitu Nah baru sadar, oh iya ya ini lagu lama tuh sebenarnya ini lagu religi Ternyata Pondok rencana juga mau bikin band religi Kang? Namanya Astaghfirullah Ben Sudah siap-siap akhirnya Akhirnya dari Kang Arman Molana Tepuk tangan tuh Kang Arman Kalau ada salah-salah, gak apa-apa ya ini langsung ketemu sekarang Luar biasa Kang, suara sebagus itu kalau sholawatan kayak apa sih, coba Kalau sholawatan kayak apa Sholatullah Coba, sekarang sekali-kali tau Kamu belum pernah tau ngiringi arti sholawatan Nah, Kang Arman sholawatan mau tabwi Hei, hei Ayo Oh, ada itu Ada terbaik Asik Mahalah Coba Coba Kang Arman nyanyi sholawat Kamu yang ngiringi dengan hadro Saya dulu atau itu dulu Saya dulu aja Sholatullah Sholatullah Alatoha Ya, ya, ya Itu dulu Hah, gak kedenger Oh, rondong atur-natur Al-Fatihim Habibillah Tawasana Al-Fatihim Habibillah Tawasana Bismillah Wabilhadir Rasulillah Wakulil Mujahididillah Di Al-Fatihim Habibillah Di Al-Fatihim Habibillah Keren ya Keren banget Ini tadi yang mau masuk Islam siapa Mas Haris Alhamdulillah Yang mau sadar sini dulu Sini Alhamdulillah Kang Setiap Mujahidah ada aja Oh ya Alhamdulillah Tadi ini yang dikirim ke saya Atas nama Mana-mana-mana Kesini Sini-sini Sini Jadi saksi utamanya Kang Raman sama Gusipang Sini-sini Pinjamikmu Punyamu Itu aja Oh itu itu Baru itu Itu Beneraman Bucang kemu Sini Agak sini Sini nggak apa Eh kamu Kamu sini aja Biar dilihat sama Gusipang Sama Agak saran Sini-sini Sini 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 Saksi utamanya Tangan-tangan Soalnya nanti Namanya siapa Nama saya Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan Yohanes Bonifesta Agung Kurniawan Bonifesta Agung Kurniawan Panggilannya Boni Boni Alamat kamu mana nak Saya dari Muntilan Dari Muntilan Umur kamu berapa 28 28 Agama kamu apa Sebelumnya Katolik Katolik Keluargamu Katolik Iya Kenapa pengen masuk Islam Keinginan pribadi Gus Udah berapa lama Pengen masuk Islam Wah kalau pertimbangannya Lama ya Gus ya Cuman Yang jadi Pertimbangan saya Karena saya punya Orang tua angkat itu Kebetulan Muslim Dan Malam hari ini Mau mengatarkan saya ke sini Oh Kejadian apa yang mengantar kamu Pengen masuk Islam Apa mimpi ketemu Israel Atau apa 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 Ini kan supaya Pak Rektorin juga tahu Kok buahnya banget Orang masuk Islam Melalui Gus Miftah itu Kenapa Kamu kenapa Kejadiannya apa Kok kemudian Mengantar kamu masuk Islam Kalau saya pribadi Menurut saya Kepercayaan itu pilihan Kenapa kok Sehingga akhirnya milih Islam Kenapa alasannya Karena saya percaya Islam bisa mengajarkan saya Tentang ajaran yang Tentang Bisa mendamaikan hati saya Mendamaikan hati kamu Pernah mimpi apa itu enggak Cuman apa Atau yakin saja Yakin Yakin saja Kalau kenal Gus Miftah Sejak kapan Kenal cuma Lihat di Youtube Lihat Youtube sejak kapan 3-4 tahun yang lalu Udah 3-4 tahun yang lalu Lihat Youtube-nya Gus Miftah Nyaman aja gitu ya Nyaman Kenapa dari semua tokoh Islam Kalau kamu udah tanya ke sini Kenapa Kalau lihat Gus Miftah itu Es pokoknya Slow Santai Slow bro Slow Enak banget Slow Panas 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 Nakal Nakal Artinya semua konsekuensinya Kamu Nggak ada masalah ya Itu udah ada masalah Kamu udah menikah Belum Gus Oh belum Semudah-mudahan Habis masuk Islam Dapat jodohnya Itu tadi Yang nerima uang janda loh mas Kamu siap Siap Ya nanti disaksikan Kang Harman Pak Rektor Ada Gus Sipang Bahwa Mas Yohanes Boni Fiesta Yohanes Bonifesta Bonifesta Kurniawan Akung Kurniawan Menyatakan diri Pengen masuk Islam Tanpa dipaksa oleh siapapun Dan atas kemauan sendiri Nah Saatnya diterapkan ya Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Ashadu An La ilaha La ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Kecuali Allah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Dengan sebenar-benarnya Dengan sebenar-benarnya Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah adalah utusan Allah utusan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Allahumma nawir kulubahu binuri al-iman Allahumma nawir kulubahu binuri al-islam Allahumma nawir kulubahu binuri al-qur'an Allahumma nawir kulubahu binuri sayyidina Muhammad Allahumma nawir kulubahu binuri hidayatika kamana wartal ardo binuri syamsika abadam birahmatika ya arhaman rahimin walhamdulillahirrabbilalamin Mas Boni, sah nak kamu masuk Islam Terima kasih Gus Dan dosa-dosa kamu 28 tahun yang lalu Diampuni semua oleh Allah Karena kamu seperti bayi yang baru lahir hari ini Maka doakan mudah-mudahan Pondok pesantin oraji semakin maju Semakin banyak manfaatnya Jamanya semakin istiqomah Santrinya tambah betah Dan santrinya tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh Karena hari ini tuh ada santri aneh banget Ada santri aneh banget Ada orang datang ngantar kue Untuk suguhan tamu di depan Dibawa ke belakang, dimakan santri Luar biasa Dan itu hanya terjadi di oraji Saya dikasih pisang, satu tundun itu kan Baru tak makan satu, ditaruh di pendopo Mau dimakan bunda Kita naik sebentar, turun, hilang Itu terjadi di oraji Luar biasa Subhanallah Jadi kalau di tempat lain, makan itu piringnya kembali Kalau di tempat kita enggak kan Nyuguh tamu, pakai rodong Yang hilang tidaknya isinya, rodongnya juga hilang Ternyata di penggadehan Sini ternyata tangannya Kamu yang boni ternyata tangan dulu Yang disaksi nanti mewakili gosipang sama Kang Arman Nanti pas pulang Pas ngambil beras Tolong jangan desa-desaan Insya Allah semuanya kebagian Kita sirapkan sekitar lima ribu paket Lima ribu paket Mungkin kurang kalau tambahin Gosipang Sini kan Sini sini Bismillah Dia tuh punya buahnya ke atas kayak gini Karena setiap saat Nanti ini dibawa dulu ke kawakalasan Baru kemudian dikasih kamu ya Saya mau gosipang Cicitnya Mbahadur itu saya hasim asari Untuk memberikan sambutan dulu Tepuk tangan tuh gosipang Ini miknya, miknya, miknya nih Ayo gos, nyambut lagi gos Berdiri gos Gosipang wahid Ini putra aneh gosolah Adiknya gosdur Jadi mene kok pona aneh gosdur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asurafil anbay warmus salin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana muhammad Gus Saya mesti bicara apa gos Dere gos Ini Namanya jebakan robin Karena batman nya yang ini robin nya Ini pertama kali saya hadir kesini Ke Pondok Pesantren Ora Aji Sugeng Milat Yang ke sembilan Untuk Pondok Pesantren Ora Aji Saya Senang Bisa banyak yang datang disini Walaupun saya Sedih karena tidak bisa memvideokan Nanti ribut viral Salam dari seluruh keluarga besar Tebu Hireng Keluarga besar Denanyar Keluarga besar Tambak Beras Semuanya kepingin Tadinya hadir Cuman nyalinya gak ada gos Maklum udah tua-tua Takut semuanya Parno semua Jadi Saya gak perlu panjang-panjang gos Hanya mendoakan Semoga Pondok Pesantren ini Beserta jamaah semua yang hadir Diberikan kesehatan Amin Diberikan kebahagiaan Amin Diberikan kemudahan Kalau yang belum punya jodoh Diberikan kemudahan jodoh Amin Yang masih jomblo Yang masih janda Yang masih duda Semua dimudahkan Putra-putrinya Dimudahkan dalam sekolahnya Amin Yang masih banyak hutang Diberikan kemudahan kelapangan Amin Diberikan rizki selebar-lebarnya Allah Allah Allahummaftahlana Abu'abal khair Wa'abu'abal barokah Wa'abu'abal ni'mah Wa'abu'abassihah Wa'abu'abal afiyah Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal jannah Amin Wa'abu'abal conspiracy Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal rizki Wa'abu'abal rizki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam matunowon gusipang leh kamu tak kasih Quran leh? itu siapa namanya? boni nanti habis ngaji kamu tak kasih sarung ya ini Quran dulu wahmad boni kamu pekerjaannya apa tau? copet? oh.. kira usahanya apa leh? bikin studio foto oh.. usahanya studio foto jadi mas boni ini menerima foto setengah badan bagian kaki ya ya leh makasih leh sama mas fadil sama gusipang itu yeh.. alhamdulillah saya terimakasih ini kadang-kadang bunganya aku biangat nih rahmum nih yang itu tepuk tangan untuk presiden Jokowi ini aku lakukan mereka rampung nih mereka itu temen saya Pak Edwi Cara Pak Jaksa Agung Pak Wakapolda Pak Gubernur DKI Mas Anies Baswedan Kepala KSP Pak Muldoko Menteri Sekretaris Negara Pak Pratekno Menteri Perhubungan Pak Budi Karyasumadi Jenderal TNI Hindro Priyono Kadibumas Pak Argo Kepala BNPT Bayi Rafli Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawley Kapolda Jawa Barat Bang Taufiri dan lainnya kok gusipang kok Anida Rono ya miskin dan banyak lagi lah yang mereka atis-atis nih Anang Asanti Atta Halilintar Putra Siregar ini tuh mereka ini macam-macam lah besok malam ada Mas Atta Halilintar tapi tertutup tapi tapi yang sungguh orang mahasiswa aneh rektori orang ngajar banget orang ngajar banget ini besok malam asalnya hanya tertutup reservasi hanya 300 orang termasuk ada yang nyanyi mendung tanpa hutan wah kok kamu gak dasteran hehehe 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 yang terjadi orang beroh ku do iswa aroh aroh amin amin ya yang terjadi kan kerman nyanyi lagi mungkin Mbak Muti dan Mas Cawyo habis pengajian dirampung ini sejak jebolmu ada yang banyak bertanya kepada saya begini Gus kenapa kok balasan Allah itu Allah tampakkan di akhirat kenapa balasannya itu tidak langsung ditampakkan di dunia saja maka buktinya apa begitu banyak orang mu'min orang islam yang kemudian hidup di dunianya ini sengsara dengan janji-janji kebahagiaan di akhirat kan gitu biasanya like itu kenapa pertanyaannya kok kenapa demikian kenapa tidak langsung saja dibalas di dunia bismillahirrahmanirrahim ibn wa ato'ilah askandari ngentikongetan berbicara begini innama ja'ala darul akhirata mahalan li jazai ibadil mu'minin li anna hadhidar hadhidara la tasa'u mayuridu ayu'tiyahum wa li anna hu ajla aqdarahum an ayu jaziyahum fidarin labaqo alaha jawabannya ini kenapa kok balasan itu hanya ditampakkan di akhirat tidak ditampakkan di dunia kalau dalam bahasa lain bahasanya begini ad dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amalah dunia itu adalah rumahnya amal belum ada pahala dan akhirat itu adalah rumahnya pahala tidak ada amalan darul jazaa la amalah jadi dunia ini adalah ladangnya amal tidak ada pahala sementara akhirat itu adalah ladangnya pahala tidak ada amal jawabannya disini inna ma ja'ala darul akhirata mahalan li jazaa ibadil mu'minin Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat memberi balasan kepada hambanya yang beriman kenapa li anna hadhidar karena sesungguhnya dunia ini la tasa'um mayuridu ayu'tiyahum karena dunia ini tidak bisa menampung pemberian yang dia kehendaki kepada mereka contoh gampangnya ngerti dunia ini tidak muat untuk memberikan balasan kebaikan Allah kepada kita contoh yang paling gampang jenikan ngerti pahala ini orang nyolatnya jenazah ini apa? akan mendapatkan pahala sebesar pahala emas sebesar gunung gunung emas pertanyaan saya berarti Mbah Mudin emasnya sepiroh Kang Armand tahu Mbah Mudin Mbah Mudin ini bahasa Indonesia ini apa ya? ya Mbah Kaum juga bahasa Jawa Mbah Rois yang ngurusi orang meninggal macam-macam ya kan? sholat jenazah itu pahalanya mendapatkan emas sebesar gunung itu baru satu orang lah kalau kemudian ditampakkan di dunia berapa emas yang dia dapatkan di dunia makanya tidak ditampakkan contoh lagi begini orang yang sholat apa ya? orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu balasannya apa? akan dimasukkan rantai dari api neraka masuk ke dalam mulut keluar melalui dubur yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa alasan secara syarih kalau seandainya balasan siksa itu ditampakkan di dunia coba orang sama ini sih yang meninggalkan sholat orang pirotak nggak ada nih? omongannya cahben ini halah halah orang yang ngaji malah cekot-cekelan masker si cahyo coba kalau itu ditampakkan di dunia akan menakutkan jadi baik balasan baik maupun balasan buruk oleh Allah tidak pernah ditampakkan di dunia kenapa? karena dunia ini tidak mampu tidak muat untuk membalas baik orang yang baik maupun orang yang buruk coba kalau kemudian orang berbuat baik atau berbuat jelek langsung ditampakkan balasannya Gusman sama Denny loh contoh anda sukanya berbohong ngomongannya cangkemnya sariawan orang segini pasti banyak yang mulutnya sariawan kok wani karo bojone matanya belekan mesti wong sakmini mbani mesti ngangguh kocomoto kabeh kalau orang suka bohong ngumpamannya giginya kok giginya yus giginya giginya semakin panjang mesti merongos kabeh maka tidak ditampakkan oleh Allah demikian juga dengan kebaikan pertanyaannya begini Gus kalau orang sedekah itu kan dijanjikan oleh Allah kebaikan rezekinya di dunia lancar bahkan dikasih lipat ganda sekian lipat bahkan dalam Al-Baqarah dijanjikan berapa? 70 kali lipat bahkan menjadi 700 kali lipat kalau kemudian dia mendapatkan kebaikan di dunia itu namanya bukan pahalasan Gus itu namanya rihul qabun baunya bahwa amal itu diterima oleh Allah jadi ngomong ini kue mau sholawatan yang gini kue takai sangu itu bukan bahalasan itu baru baunya bahalasan berarti sholawat mungkin mengena di hati saya maka kue tak sangu nih lah kue aja sholawatan mengena di hati saya tak sangu nih oh pemenah kue ngibadah ditompok karo gusti Allah mesti itu urimu ayam demikian juga dengan maksiat kenapa balasan dari maksiat itu tidak ditampakkan di dunia nyewon sewu umpok ditampakkan dengan denius umpok ditampakkan menakutkan kan karo man katakanlah begini kue gawe aneh gonta ganti cewek oh langsung dibalas di dunia eh entek manokmu untuk kandani entek lu bener entek kue gawe kalau kemudian orang gonta ganti cewek kemudian nguyue panas kena sivilis itu bukan balasan itu baru baunya balasan mau diar rungoknya kue ayo we baunya saja lorone koyongono opemennya balasan cahyo rungoknya kupingmu sangunnya pini silit surah kenapa saya ini saya sampaikan jangan sampai anda mengatakan begini aku kue sangang tawan melu mujahadah ikut mujahadahnya Gus Muta kok urib saya rekoso terus kok miskin terus kok hidup saya nggak enak dan lain sebagainya eh jangan dilihat itunya la yamuddu ta'akhuru amadil atoimal ilhai vidwa mujiban liyaksika janganlah keterlambatan Allah ketika mengabulkan doa-doa kamu membuat kamu berputus asas fahuwa duminalaka alijabah kata hikam karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan oleh Allah waktunya kapan atas waktu yang dikendaki Allah bukan waktu yang kamu inginkan waktunya melu gusti Allah gua juga ngatur gusti Allah yang dikabulkan apa yang terbaik menurut Allah bukan terbaik menurutmu maka saya nggak mau kemudian ada bahasa aku ini melu mujadah dikabulin gusmi 9 tahun kok hidupku nggak ada kebaikan kok urepku tetep rekoso anda perlu lihat apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini nyewon sewo anda bisa makan enak nggak kena covid itu nih mat kena covid nyewon sewo pandemi nggak bisa pekerja ada yang ngasih beras itu nih mat delala covid positif tapi nggak bergejala itu juga nih mat kenapa button delala bergejala tetapi ringan itu nih mat bergejala parah masuk rumah sakit dapat kamar nih mat wong banyak orang sakit nggak dapat kamar ayo masuk rumah sakit bisa dapet oksigen nih mat wong kemarin disarjitoh banyak mati gara-gara nggak dapat oksigen kurang apalagi coba kondola kena covid langsung mari nggak kena citokin kaya mas jadi itu nih mat kena citokin kaya mas jadi bisa sembuh padahal rata-rata mati itu juga nih mat kok kena covid mati nih mat wong mati nih pandemi ini ku insyaallah mati nih sah orang percaya mati yuk hai 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 dan dengan kita paham karena saya yakin ada bahasa sumir-sumir saya ikut ngaji ikut mujahatah sudah berpuasa sudah sholat kenapa hidup saya masih rekoso masih sengsara dan lain sebagainya nih kunyun saya nggak ada apa-apa yang kamu lakukan itu sia-sia pasti dibalas oleh Allah kalau kemudian tidak ditampakkan di dunia kenapa karena dunia ini tidak muat untuk menampung balasan dari Allah subhanahu wata jadi dunia ini musim muka-muka sena jantau pandemi tapi jadi suki jadi dunia ini diwalik kayak jumblo kayak boni walaupun besok istrimu cantik kaya insyaallah mau sama kamu wooo lak jelek hitam mau sama kamu bahaya ini cantik kaya mau sama kamu amin ngimpi hangel bismillah mungkin mulai hantri oleh beras alhamdulillah kan ngarman nyanyi dulu satu lagi pokoknya ngaji paling slow ini orang aja bahasanya boni slow slow woles woles tadi jadi kayak inget pak cungan menginget sedikit aja tadi pas gus ibang berdoa kan ya semoga yang jumblo yang belum menikah ini banyak disini mas amin pas yang utang aminnya keras banget kan keliatan pajanya kayak kok tak infak tak nyuapin makasih bus makasih bus makasih bus ini yang paling berjasa bisa sampai 9 tahun bunda tepat tangan untuk bunda berdiri sayang katanya bunda kok gede banget berarti jajah bulanannya gede ini ayu nih kucuku ayu lah ini kagam gusipan bagus ini ini kagam pak rektor aku lontang bulus kita tak ajar rektornya malah diajari sangat langen enggak untuk gak bareng-bareng khusuk banget kalau pengen kapal khusuk supaya ini bukan hanya tahun ke-9 insya Allah tahun-tahun seberikutnya tambah jaya tambah maju tambah berkah tambah manfaat amin hasbi rabbi jahallah mafi kulbi khairullah nur muhammad salam salam la ilah la ilah ha ilah la ilah ha ilah hasbi rabbi mafi kulbi mafi kulbi khairullah Allah nur muhammad salam mafi kulbi mafi kulbi Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku Kecuali asmamu ya Allah Cahaya Muhammad Yang Allah berselawat kepadanya Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Tidak ada sesuatu pun yang mustahil Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin ya Allah Ketika hamba-hambamu menyandarkan semua urusannya hanya kepada kuasamu ya Allah Hanya kepada keakbaranmu ya Allah Hanya kepada kebesaranmu ya Allah Tidak ada satu masalah pun ya Allah Yang tidak pernah kau memberikan jalan keluar dan solusinya ya Allah Ya Allah ya Rabb Bila mudah bagimu ya Allah Menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah Menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah Menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'an laknatullah alaih Maka kami hamba-hambamu yang beriman ini ya Allah Meyakini seyakin-yakini Mudah pula bagimu ya Allah Memberikan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi Memberikan solusi dari masalah-masalah kami ya Allah Maka malam hari ini ya Allah Siapapun yang hadir diantara kami ya Allah Mempunyai persoalan hidup apapun masalahnya ya Allah Segera kau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih hati ya Allah Sekembalinya dari tempat ini kau bahagiakan hati-hati kami ya Allah Siapapun ya Allah Mempunyai hajat dan cita-cita yang belum terkabulkan Kami meyakini ya Allah Sekembalinya di tempat ini kau akan kabulkan doa-doa dan hajat kami ya Allah Siapapun yang hadir ya Allah Dengan keluarganya yang berantakan ya Allah Kami mohon kepadamu ya Allah Jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyenangkan Sakinah mawadda warrahmah ya Allah Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah Dengan persoalan anak yang ditanggungnya ya Allah Dengan kenakalan anak-anak kami ya Allah Dengan kunfaya kunmu ya Allah Kau akan jadikan anak-anak kami soleh-solehah ya Allah Berahmatika ya arhamarrahmin Ya Allah Kami meyakini pula ya Allah Dengan seyakin-yakinnya ya Allah Mudah pula bagimu ya Allah Menghilangkan dan mengangkat COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah Berahmatika ya arhamarrahmin Ya Allah ya Allah Di malam milat kami yang kesembilan ini kami mohon kepadamu ya Allah Berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah Dengan kehidupan yang layak Ekonomi yang mapah Pekerjaan yang lancar Keluarga yang sakinah Keturunan yang soleh-solehah Dan kehidupan yang istiqobat Berikan pula kepada kami kebaikan kelahan Di akhirat Jauhkanlah kami dari siksa kubur Jauhkanlah kami dari siksa teraka Jauhkanlah kami dari siksa di pedang masa Dan jadikan akhir hidup kami khusnal khotimah Jauhkanlah kami dari siksa Hai Hydra Allah Uri beslama Matine selamat Uri beslama Matine selamat Uripe selamat, mati neeslamat Uripe selamat, mati neeslamat Selamat, Uripe Selamat, Mati Neslamat, Hayatu Salam, Mahmudu Salam, Al-Fatiha, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Subhanahuqollahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahu Terima kasih.